Semua pemuka agama Tau meminta fraksi Partai Damai Sejahtera DPR RI untuk membantu perjuangan mereka agar Indonesia mengakui eksistensi agama Tau sehingga umat Tau dapat beribadah sesuai dengan keyakinannya. Pimpinan Majelis Agama Tau atau Taoisme Indonesia, Tau Su Agung Kusumo menjelaskan, selama ini umat agama Tau masih menggunakan identitas agama Buddha dalam berbagai dokumen kependudukannya. Padahal agama Buddha dengan agama Tau pada dasarnya memiliki perbedaan. Saat pertemuan Komisi 8 DPR dengan fraksi PDS di gedung DPR Jakarta kemarin, para pemeluk agama Tau menghendaki agar pemerintah dan bangsa Indonesia mengakui keberadaan agama Tau dengan identitas keagamaan yang sesuai dengan keyakinan mereka. Dua kami datang kemarin disini untuk menyampaikan hak-hak kami sebagai umat agama Tau di negara yang kita cinta bersama. Sampai pada hari ini kami sebagai agama Tau belum dingakui oleh pemerintah kita sebagai agama pada agama yang lain. Menanggapi aspirasi umat Tau, ketua fraksi PDS DPR Karol Daniel Kadang mengatakan PDS siap memperjuangkan aspirasi umat Tau, namun saat ini pihaknya masih membutuhkan dokumen pelengkap. Siapapun rakyatnya yang datang berkeluh kesel di DPR menjadi kewajiban kami untuk menampung semua aspirasi mereka. Sehingga kami tidak mengenal dia itu agama apa, aliran kepercayaan apa. Sepanjang aspirasinya bagus untuk bangsa dan negara ini aman, ya kami akan perjuangkan sampai titik darah penghabisan pun kami siap. Sejauh ini jumlah pemeluk agama Tau di Indonesia mencapai jutaan orang. Agama Tau merupakan agama yang berasal dari Tiongkok dan termasuk salah satu agama tertua di dunia.